Intro Ya kembali kita berjumpa kembali dalam acara telekomendator saya Bersama saya Bung Ritwan dan juga Mas Sulkaida Akbar Fisikawan Indonesia yang saat ini sedang melakukan penelitiannya di Amerika Serikat Mas Sul Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Mas Sul Ya Alhamdulillah baik-baik juga Terima kasih Mas Sul yang sudah mau bergabung kembali bersama kami Episode sebelumnya kita membahas mengenai James Webb Satellite Telescope Dan kita memang potong, sengaja potong ketika kita mulai berdiskusi atau berbicara ya Mengenai topik baru yang menurut saya sangat menarik sekali untuk didiskusikan Terutama bagi kita orang awam untuk belajar mengenai konsep apa yang kita sebut sebagai dark matter dan dark energy Catatan saya dari episode sebelumnya Mas Sul mengatakan kan Universe kita, alam semesta kita yang luar biasa luasnya Dengan teknologi canggih seperti James Webb Satellite Telescope Kita hanya bisa melihat ya Hanya 5% dari keseluruhan estimasi 5% itu juga estimasi dari keseluruhan alam semesta ini Sisanya adalah dark universe seperti kata Mas Sul tadi Nah, bicara mengenai dark ini bukan warna seperti yang kata Mas Sul tadi adalah ketidaktahuan kita ya Kita masih belum tereksplorasi atau belum dikasih lebih Tapi, bicara masalah dark, konsep dark ini Satu hal yang pernah kita bicarakan di musim sebelumnya Itu adalah dark matter Nah, berbicara mengenai dark matter Belum lama ini Mas Sul, saya mendengar ada istilah dark energy Mungkin Mas Sul bisa menjelaskan Apakah dark matter dan dark energy ini sama Mas Sul? Jadi gini Mas, betul ya Tadi yang Mas sebutkan Sengerti-ngertinya kita tentang universe itu Cuma 4-5% saja gitu Sisanya itu dark universe Karena kita nggak tahu Nah, dark universe itu ada dua komponen Pertama adalah dark energy Yang kedua adalah dark matter Nah, bagaimana sih sejarahnya istilah itu muncul gitu Jadi gini Mas Kita kan tahu Pertama kita kan tahu kalau gravitasi itu Nature-nya menarik ya Tarik-menarikan Nah, yang kedua Kita juga sudah paham bahwa Alam semesta ini muncul dari Big Bang Nah, maka orang kan mikirnya sederhana Pertanyaannya sederhana Apa sih yang terjadi di masa depan Pasca Big Bang ini Nah, dengan adanya gravitasi Orang mikirnya simpel Big Bang Nah, suatu saat itu Alam semesta dengan adanya gravitasi Maka dia pasti akan Slowing down ya Jadi, Big Bang Alam semesta mengembang Karena ada gravitasi Ya, pasti suatu saat akan slowing down Mungkin bahkan bisa Dari Big Bang Akan berakhir di istilahnya Big Crunch Collapse Keruntuhan besar gitu Nah, tapi yang menarik adalah Dan mengejutkan dengan adanya Teleskop-teleskop canggih yang kita diskusikan sebelumnya Hubble dan sebagainya Itu ternyata berkembang Tapi dipercepat, Mas Jadi, bukan hanya berkembang Bahkan accelerate Itu dipercepat Pengembangannya gitu Nah, dari mana Seakan-akan ada energi anti-gravitasi di sini Yang seharusnya slowing down Malah dipercepat Nah, ya itu tadi Kita nggak tahu secara detail Dari mana asalnya gitu Makanya ya sudah Orang nyebutnya sebagai dark energy Energi gelap Karena kita nggak tahu Yang menjadi sumber Pengembangan alam semesta Yang terakselerasi gitu Nah, kan Kalau menurut Einstein kan E sama dengan MC kuadrat Ya, energi itu sama dengan materi Ya, masa lah Nah, orang menghitung-hitung Ternyata ini dominan, Mas Di alam semesta dominan Jadi, sampai 70% Komponen alam semesta itu Yaitu energi yang mengembang Alam semesta mengembang Terakselerasi gitu Di mana-mana Itu 70% Itu dark energy Nah, apa itu dark matter Kalau dark matter itu Lingkup pengamatannya Lebih kecil lagi Jadi, kalau dark energy Itu kan seluruh alam semesta nih Global gitu kan Nah, kalau dark matter Lingkup pengamatan Awalnya itu di galaksi Atau lebih spesifiknya Di rotasi bintang Nah, jadi Ada beberapa astronom waktu itu Yang mengamati bintang Nah, bintang Rotasi kan Nah, bisa dihitung kan Oh, ini materi Yang kelihatan Di spektrumnya itu Masanya M1 Misalkan Itu dihitung Oh, harusnya Bintang ini mutarnya Kecepatannya sekian Nah, tapi Tidak Tidak nyambung, Mas Ternyata bintangnya Berputarnya Lebih cepat Daripada Yang seharusnya Dengan Masa cuma M1 Bintang ini Berputar dengan Kecepatan Seakan-akan Masa Di sekitaran Bintang itu M2 Dimana M2 Jauh lebih besar Daripada M1 Gitu kan Nah Terus Tidak ketemu Fisikawan Astronom Waktu itu Kenapa sih Bintang bisa Profil Kecepatan Berputarnya Seperti ini Gitu Seakan-akan Dia berputar Mengitari Masa yang Sangat besar Tapi Tidak kelihatan Nah Dari situ Muncullah Islah Dark Matter Yaudah Berarti Memang Alam Semesta Ini Selain Dark Energy Juga ada Dark Matter Yang kita Tidak tahu Tapi Punya Efek Gravitasi Tapi Dia tidak Elektromagnetik Karena Tidak bisa Diteropong Pokoknya Cuma efek Gravitasinya Yang kelihatan Jadi Seakan-akan Dua orang Misalkan Pengantin Laki-lakinya Pakai Baju Taksedo Hitam Perempuannya Pakai Baju Putih Dan Sa Mutantik Mutantik Di Ruangan Yang Gelap Cuma Wanitanya Kelihatan Mutantik Sumber Yang lainnya Tidak Kelihatan Itu Mas Istilah Dark Matter Dan Itu Diprediksikan Sekitar 20% Dari Komponen Alam Semesta Dark Matter Itu Yang We Don't Know Yet For Sampai Detik Ini Sekedar Komentar Saya Mungkin Bisa Dikoreksi Bila Salah Manusia Kan Juga Unsur-unsurnya Juga Dari Alam Semesta Berarti Kan Ada Dalam Tubuh Kita Sendirinya Juga Ada Unsur Dark Matter Dan Dark Energy Jadi Gitu Mas Jadi Gini Kalau Manusia Ini Betul Jadi Itu Satu Hipotesis Sumber Kalau Manusia Ini Teori Umumnya Ini Kan Oke Manusia Ini Termasuk Bagian Dari Visible Universe Jadi Manusia Ini Bagia Terdiri Dari Kalau Makhluk Hidup Itu Kan Paling Banyak Karbon Unsur Karbon Unsur Organik Atom Karbon Nanti Karbon Molekul Karbon Terdiri Dari Atom Atom Terdiri Berarti Proton Dan Elektron Dan Neutron Semuanya Masih Termasuk Dalam Visible Universe Jadi Kalau Teori Yang Umum Ya Kita Ini Tidak Mengandung Komponen Dark Matter Atau Dark Energy Nah Tapi Dulu Meskipun Sekarang Sudah Tidak Begitu Populer Dulu Dianggap Salah Satu Dark Matter Itu Kandidatnya Adalah Partikel Namanya Neutrino Dan Neutrino Itu Sangat Sangat Kecil Sehingga Setiap Detik Tubuh Kita Sebenarnya Dihujani Triliunan Neutrino Tembus Ke Tubuh Kita Dan Tidak Beraksi Apapun Kita Tidak Nyadar Jadi Kita Bukan Sumber Dark Matter Tapi Dihujani Neutrino Triliunan Per detik Per sentimeter Kita Tidak Nyadar Karena Tidak Berinteraksi Nah Dulu Neutrino Dianggap Sebagai Salah Satu Kandidat Dark Matter Meskipun Sekarang Kalau Neutrino Tetap Ada Neutrino Sekarang Oh Tidak Cukup Masih Sumber Yang Lain Untuk Menjadi Dark Matter Gitu Mas 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 Tadi Mas Menjelaskan Mengenai Dark Matter Dan juga Dark Energy Dark Energy Diperkirakan Itu menjadi Sumber Kenapa Alam semesta Kita itu Justru Berkembang Akselerasi Bukan cuma Melambat Tapi akselerasi Makin Meluas Sementara Dark Matter Menyebabkan Rotasi Revolusi Dari planet Itu Malah Istilahnya Tidak Seperti Gravitasi Hitungan Seperti Gravitasi Normal Malah Gravitasi Dari Sesuatu Yang Lebih Besar Sehingga Terjadi Perputaran Yang Mungkin Lebih Besar Dari Yang Sewajarnya Saya Jadi Teringat Mas Pembicaraan Kita Di musim Sebelumnya Mengenai Black Hole Apakah Ada hubungan Mas Antara Black Hole Dengan Dark Matter Dan Dark Energy Jadi Gini Mas Pertama Kalau Black Hole Itu Teori Yang Umum Itu Akhir Dari Kematian Sebuah Bintang Jadi Bintang Yang Sudah Kehabisan Bahan Bakar Lalu Mati Mati Kemudian Dia Berakhir Di Titik Yang Kita Sebut Titik Singular Nah Kalau Ada Kaitannya Dengan Dark Matter Sebenarnya Tidak Ada Karena Black Hole Ini Memang Berasal Dari Bintang Yang Mana Masih Termasuk Dengan Bagian Dari Visible Universe Yang 5% Tadi Cuman Black Hole Juga Another Mystery Mas Terutama Nature Tadi Makanya Orang Sebenarnya Titik Singular Titik Singular Itu Titik Dimana Kita Sebenarnya Gak Tau Juga Gimana Gitu Physics And Singularity Setelah Titik Singular It's not Physics It's Metaphysics Ibaratnya Oke Nah Maso Tadi Kita Udah Jelaskan Perbedaan Dark Matter Dan Dark Energy Saya Tertarik Dengan Istilah Dark Energy Ini Karena Asumsi Saya Energy Itu Sesuatu Yang Bagi Saya Manusia Orang Awam Itu Sesuatu Yang Bisa Saya Gunakan Energi Untuk Mobilitas Untuk Membuat Sesuatu Atau Menjadikan Sesuatu Menjadi Sumber Tenaga Energi Nah Apakah Dark Energy Ini Apakah Bisa Menjadi Secara Teori Sekarang Ini Ini Merupakan Kunci Bagaimana Kita Bisa Istilahnya Menjadi Perjalanan Ke Bintang Atau Ke Galaksi Lain Apakah Ini Masuk Menjadi Teori Yang Bisa Diterima Sekarang Begini Mas Berbicara Tentang Teori Bisa Dibilang Ada Dua Aliran Besar Untuk Menjelaskan Dark Energy Jadi Meskipun Nature Kita Belum Solid Kita Belum Tahu Secara Detail Ada Usaha Untuk Menjelaskan Dark Energy Nah Disini Ada Dua Kelas Besar Teori Kelas Yang Pertama Itu Bisa Dibilang Sebagai Modified Gravity Jadi Gini Teori Gravitasi Kita Yang Kita Pakai Selama Kalau Secara Umum Lebih Lekap Itu Relativitas Umum Teorinya Einstein Aliran Pertama Berpikir Jangan Jangan Teorinya Einstein Itu Ya Gak Bisa Dibilang Salah Mungkin Incomplete Nah Jangan Jangan Gravitasi Itu Memang Menarik Tapi Dalam Skala Tertentu Jangan Jangan Dalam Skala Yang Lain Skala Alam Semesta Gravitasi Itu Justru Bukan Menarik Malah Repulsif Tolak Menolak Jangan Jangan Namanya Juga Teori Jadi Saya Masih Bila Jangan Jangan Tapi Ini Termasuk Research Yang Aktif Juga Ini Termasuk Dalam Kelas Modified Graffiti Jadi Titik Asalnya Adalah General Relativity Einstein Is Incomplete Nah Itu Titik Asalnya Yang Kedua Aliran Yang Kedua Memang Ada Sumber Sumber Lain Sumber Sumber Lain Dan Ini Ada Beberapa Variasinya Salah Satunya Yang Yang Keci Gitu Kan Itu Tapi Susah Dilepaskan Saya Sampai Sekarang Susah Ngomong Itu Quintessence Kalau Nggak Salah Tapi Itu Dari Bahasa Namanya Quinta Essentia Ini Bahasa Yunani Kalau Quinta Itu Lima Essentia Itu Elemen Jadi Elemen Kelima Quintessence Kalau Nggak Salah Ini Salah Satu Teori Yang Lain Jadi Yaitu Tadi Dilebeli Sebagai Quinta Essentia Itu Sesatu Hal Yang Baru Mengisi Alam Semesta Dan Itu Menjadi Sumber Energi Yang Mengembang Besar Apakah Itu Bisa Dipakai Kalau Dalam Kehidupan Sehari Hari Kayaknya Nggak Mas Karena Ini Terdeteksi Itu Belum Terdeteksi Kalau Kita Terobong Bulan Mas Itu Terdeteksi Kalau Pengamatan Kita Memang The Whole Universe Apakah Nanti Perjalanan Antar Bintang Apa Segala Macem Kalau Dibicarakan Di Generasi Sekarang Itu Statusnya Masih Science Fiction Mungkin 100 Tahun Lagi Sudah Jadi Science Bisa Jadi Nah Itu Kalau Dark Energy Kalau Dark Matter Itu Lebih Ini Mas Lebih Konkret Dalam Artian Eksperimen Mencari Dark Matter Itu Ada Di Seluruh Dunia Mas Dengan Berbagai Versinya Hitungan Saya Mungkin Ada 10 Sampai 20 Eksperimen Dark Matter Di Seluruh Dunia Untuk Mencari Bukan Berarti Mencreate Tapi Untuk Mendeteksi Kandidat Dark Matter Jefferson Lab Ada Di tempat Saya Research Itu Ada DJ Lab Itu Berasumsi Bahwa Kandidat Dark Matter Namanya Dark Photon Photon Ada Mencari Dark Photon Di CERN Pun Ada Di CERN Itu Kandidat Dark Higgs Yaitu Higgs Yang Materi Gelap Tapi Terkoppel Dengan Higgs Boson Itu Ada Kandidat Mungkin Dua puluhan Eksperimen Seluruh dunia Untuk Mencari Kandidat Dark Matter Yang Sampai Detik Ini Belum Ada Yang Ketemu Jadi Masih Dark Sebenarnya Oke Masul Kita Masul Ke pertanyaan Terakhir Sekali lagi Dark Energy Tadi Masul Katakan Sekarang Ini Begitu Banyak Penelitian Dan Research Mengenai Dark Matter Untuk Dark Energy Sendiri Kenapa Masul Susah Sekali Untuk Ditemukan Dari Mana Dan Apa Karena Kita Musim Lalu Kita Berbicara Mengenai Istilahnya Pilar-pilar Dari Fisika Mengenai Elektromagnetik Mengenai Gravitasi Kita Belajar Berasal Berasal dari Sini Kita Bisa Mengenai Ini Kenapa Dark Energy Susah Sekali Untuk Bisa Ditentukan Begini Mas Kalau Prinsip Eksperimen Itu Kan Untuk Bisa Mendeteksi Sesuatu Sesuatu Itu Harus Berinteraksi Dengan Alat Eksperimen Kita Contohnya Yang Paling Sederhana Kita Observasi Pakai Teleskop Kenapa Berarti Sesuatu Yang Kita Observasi Itu Punya Gelombang Elektromagnetik Yang Berinteraksi Dengan Teleskop Kita Ada Interaksi Elektromagnetik Di Situ Dark Energy Yang Selama Ini Mengembang Itu Kan Interaksinya Berarti Interaksi Gravitasi Nah Dan Kita Dulu Sudah Berdiskusi Di Antara Empat Fundamental Force Gravitasi Itu Yang Paling Lemah Jadi Konstantanya Aja Kalau Kita Pakai Hukum Newton Itu Konstanta G Kalau Newton Itu Gaya Gravitasi G M1 M2 Per R Kwadrat G Nya Itu 10 Min 11 0,000 11 Kali Baru Muncul Angkanya Sangat Lemah Sekali Itu Yang Membuat Eksperimen Pendeteksian Gravitasi Sangat Susah Baru Akhir Akhir Ini Nah Kalau Mas Dengar LIGO Yang Mendeteksi Gelombang Gravitasi Yang Dapet Nobel 2015 Ya Kalau Nggak Salah Ya Nah Itu Baru Akhir-akhir Ini Inilah Era LIGO Atau Era Multi Messenger Astronomi Nah Dulu Orang Berbicara Research Astronomi Atau Kosmologi Itu Penelitiannya Pakai Tropong Artinya Apa Menggunakan Interaksi Elektromagnetik Nah Baru Dekade Inilah Muncul LIGO Yang Mendeteksi Gelombang Gelombang Gravitasi Kita Bisa Melakukan Observasi Alam Semesta Menggunakan Gelombang Gravitasi Yang Sangat Sangat Lemah Jadi Bahas Kesimpulannya Bahasa Sederhana Karena Saya bisa Bilang Teknologinya Baru Mature Dekade Terima Terima Mas Terima 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 Penjelasannya Di episode Kali ini Mengenai Dark Energy Dan Dark Matter Kita Terbuka Konsep Kita Menjadi Lebih Jelas Lagi Sebagai Orang Ngom Mengenai Konsep Kedua Topik Ini Dan Nanti Kita Akan Lanjutkan Lagi Topik Lain Yang Sangat Terutama Berdiskusi Dan Perbincangan Tentunya Terutama Dari Tahun 2022 Ada Quantum Teknologi Ada Banyak Hal Lagi Yang Bicarakan Terima Kasih Mas Terima 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 Lagi Di episode Berikutnya Mas Assalamualaikum 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 Assalamualaikum